Yang membuat game ini bikin frustasi banyak orang adalah kamu benar-benar harus lincah dan lihai dalam menghindar atau menyerang. Satu kesalahan saja akan sangat mempengaruhi kesempatan kamu untuk hidup sampai level terakhir guys. Kayaknya susah tuh dimainin. Kalau kalian ada yang berani main? Apa itu? Dimana ya? Banyak pertanyaan di kepalaku. Mungkin saja kamu juga begitu. Tonton video ini. Sekarang kita tahu. Tahu kan? Hei yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Daniel Abraham. Yo man. Kali ini aku bakal bahas tentang video game guys. Siapa dari kalian yang suka main game? Ayo angkat tangan, komen di bawah ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Daniel Abraham. Jangan lupa komen pertanyaan yang ada di pikiran kalian ya. Oke langsung ke pertanyaan. Pertama guys. Kapan game pertama kali ditemukan guys? Hmm, kira-kira kapan ya? Nah, kalau kalian gak tahu, ini jawabannya. Sejarah video game dimulai sejak awal 1950-an. Ketika Ralph Baer merancang permainan dan simulasi sederhana sebagai bagian dari penelitian mereka. Dan video game pertama diberi nama Brown Box. Video game itu dipatenkan pada tahun 1968. Paten itu masih tercatat sebagai video game pertama di dunia ya. Nah, Brown Box ini memiliki game ping pong, catur, 4 permainan olahraga yang berbeda, menembak sasaran dengan menggunakan light gun, dan permainan golf putting yang menggunakan alat khusus. Sanders menamakan Brown Box ke Magnavox yang merilis sistem sebagai Magnavox Odyssey pada tahun 1972. Sejak tahun 1983, Baer bersama timnya menciptakan beberapa peralatan permainan yang dibawah perusahaan Micro Pro Technology Solution. Pada 13 Februari 2006, Ralph Baer mendapatkan penghargaan National Medal of Technology dari Presiden Amerika Serikat yaitu George W. Bush. Atas penemuannya yang memulai industri video game. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut guys. Apa game dengan durasi main terlama di dunia guys? Hmm, kira-kira selama apa ya? Apakah kita harus menamatkan gamenya selama setahun? Kalau kalian nggak tahu, ini jawabannya. Monster Hunter 3 adalah konsol ketiga dalam franchise Monster Hunter yang dikembangkan oleh Capcom dan dirilis untuk Wii di Jepang pada 1 Agustus 2009. Monster Hunter 3 sendiri berdurasi sangat lama, yaitu 693 jam. Wow, kalau aku hitung-hitung, 693 jam itu sama dengan 28 hari guys. Kira-kira udah ada orang yang namatin gamenya belum ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga guys. Tau nggak sih apa game yang paling banyak dimainkan atau apa game yang paling populer di dunia guys? Nah, kalau kalian nggak tahu, ini jawabannya. Player Unknown Battleground atau PUBG adalah game nomor satu di dunia dan paling populer dengan jumlah pemain lebih dari 100 juta di seluruh dunia. Sementara itu, pemain PUBG Mobile tercatat hingga 734 juta pemain di seluruh dunia. PUBG adalah salah satu game online paling realistis karena grafik dan visualisasinya yang sangat nyata, hingga terlihat seperti aslinya. Saking populernya, PUBG meraih pendapatan hingga 3,9 triliun rupiah guys pada tahun 2021. Tak cuma HP, PUBG kalian juga bisa main di Xbox sama atau PC ya. Wow, banyak juga ya yang main. Kalau kalian suka main PUBG nggak? Oke, kita ke pertanyaan terakhir guys. Kalian tahu nggak apa game yang susah dimainkan dan susah ditamatkan guys? Hmm, kira-kira kita harus ngapain aja ya? Nah, kalau kalian nggak tahu, ini jawabannya. Cuphead hadir dengan karakter-karakter yang imut sekali. Grafis lucu dengan style ala kartun jadul. Sekilas game ini memang sangat menipu ya. Jangan terkecoh. Cuphead adalah salah satu game yang susah ditamatkan guys. Pertama-tama, kamu hanya punya 3 HP di setiap level yang kamu lalui. Belum lagi setiap boss punya kemampuan OP yang berbeda-beda. Untuk bisa memenangkan game ini, kamu perlu mempelajari pattern mereka masing-masing. Nah, yang membuat game ini bikin frustasi banyak orang adalah kamu benar-benar harus lincah dan lihai dalam menghindar atau menyerang. Satu kesalahan saja akan sangat mempengaruhi kesempatan kamu untuk hidup sampai level terakhir guys. Kayaknya susah tuh dimainin. Kalau kalian ada yang berani main. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Denna Abraham. Jangan lupa komen pertanyaan yang ada di pikiran kalian juga ya guys ya. Soalnya, aku lihat-lihat ini komenku sepi banget nih ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. See you di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax